Halo assalamualaikum teman-teman ayo kita makan siang ini sambal goangnya tuh cabainya merah semua cabe rawit Masya Allah itu kucing emang susah teman-teman udah dikasih makan dulu kalau lihat orang yang makan juga rewetkan masih timbal ini ada sayur ijo dan hati ayam sama ini tempe itu temen-temen sisa tadi malam tuh Masya Allah udah kemecer taruh di sini tuh bisa itu tuh temen-temen itu sama kain dan jam 12 lewat tuh pahamkan lihat-lihat kalau batuk batuknya mulutnya ke arah meja nggak ditutupin mulutnya tuh Bismillahirrahmanirrahim serem jiwongnya berterbangan ya itu kalau batuk nggak ditutup mukanya di kearah sayur meja ya udah terus sayur meja jiwong dia semua embezame sama guau ati ayam aku tuh suka ati ayam ada banyak ayam 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 Terima kasih. 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 Bawang putih. Terima kasih. 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 banget pincel sembahang untuk jorok banget habis makan modol tuh di WC sayuran jorok nyapi hati ayam dikoreng-koreng itu enak banget temen-temen goreng telur ke sampingkan dulu tinggal saya dulik sambilnya ini daun bawang putih buat masak telur nanti malam habisin rempeyak tadi malam temen-temen Alhamdulillah dedek ye ya itu namanya ye tapi belum diselamatin jadi belum boleh disebut namanya masya Allah ya dedek ye udah sehat di rumah abuida dan binunut udah lewat masa kritis temen-temen tapi yang begitu gak sebelum stabil oke temen-temen segini dulu makan siang aku ya dan Alhamdulillah puji syukur masya Allah ponakan aku udah lahir bertambah ponakan aku satu yaitu adiknya Kenzo temen-temen Kenzo udah punya adik yang cantik masya Allah cantiknya ya temen-temen semoga jadi anak yang baik anak yang soleh anak yang sukses anak yang bisa mengangkat derajat orang tua yang berguna bagi keluarga sodara dan sanak sodara ya temen-temen amin dan aku sekarang mau siap-siap ke kandang ayam jagatnya mendung-mendung temen-temen aku mau pakanin ayam dulu takut nanti sore hujan dan aku mau cuci baju dulu tuh inces ma inces nupang gelisna nupang bagena nupang bengarna lagi lagi itu lagi apa sih memeriksa baju kotor meriksa-meriksa takut ada duitnya lepet temen-temen takut aku colong takut banget takutnya setengah mutiar padahal kalau ada uang ketinggalan di mesin cuci juga aku kasihin ke mereka biarin jadi aku gak usah meriksain itu kantong celana dia meriksain terus taruh di bak baru aku cuci nah biarin aja lah majikan mah bebas kata netizen ya kita babu mah bersuara apapun itu salah oke temen-temen terima kasih makan siang aku hari ini nikmat sekali masya Allah wa syukurillah ya alhamdulillah aku ini orangnya asal ada sambal temen-temen telur satu ikan asin gak ada pun aku makan sama sambal bahkan aku dulu waktu kecil itu sering makan nasi sama garam jadi aku itu tidak aneh lagi temen-temen makan enak makan mewah makan sultan aku sudah pernah makan di Taiwan ya sering makan alhamdulillah makan sederhana apapun aku tetap menikmati karena itulah aku ini berasal dari keluarga yang tidak punya kesedihan ya bisa disebut aku waktu kecil itu banyak sedihnya temen-temen orang lain punya sepeda aku mah gak punya orang lain makan enak aku makan sama garam sama air garam itu binunut itu kalau mau makan seada kuahnya itu sama ibu aku itu dikucekin air garam pakai air panas temen-temen terus diituin buat nasi itulah kami ya jadi ada itu kami alhamdulillah sekali ya pas-pasan juga alhamdulillah gak ada pun aku tetap alhamdulillah temen-temen jadi disyukurin aja ya karena ya inilah garis hidup keluarga kami begini gak ada yang dibuat-buat gak ada yang demi konten ya jangan nanti bilang ah orang sakit jadiin konten karena kan banyak sekali kalian yang bertanya ya gak dijadikan konten juga emang kita lagi membuat konten keseharian kita di rumah dan banyak sekali yang bertanya tentang bibinunut makanya aku suruh kakak aku share aja ya gak apa-apa untuk apa ya untuk berbagi apa namanya beragam macam kehidupan kita ini ya teman-teman baiknya diambil jeleknya jangan diambil dan jangan bilang demi konten gak ada yang demi konten karena aku mati-matian kerja banting pulang itu gaji aku lebih banyak daripada konten di youtube ya teman-teman dari awal belum punya youtube dan ada pun rejeki dari youtube itu bonus ya bonus yang diperoleh dari usaha dan kerja kelas kami ya begitu dan atas dukungan kalian tentunya dukungan kalian support kalian ya orang-orang baik para netizen yang ingin mengikuti ya dan support kehidupan kami kami ini 4 serikadi yang sudah gak ada ibu teman-teman ibu kami sudah gak ada jadi kita saudara saling menguatkan saling menguatkan untuk memperjuangkan keluarga kami supaya tidak tumbang tidak hancur ya aku disini di taiwan yang masih bekerja cari napkah untuk mereka kakak aku udah pulang dan sekarang kakak aku juga ngebantu di rumah sama adik aku Uli 15 ya Rian yang 15 dan insya Allah kakak aku dilancarkan untuk mencari napkah lagi amin dan insya Allah aku jika kakak aku sudah disini aku insya Allah mau pulang teman-teman ya dan segini dulu cerita setelah makan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, komen, dan subscribe bye bye